Bang! Kalau tidak bisa diem, pulang! Ustazilazim! Pak Ustadz! Masalah seperti ini harus melibatkan saya sebagai orang paling kaya di Ciraos Supaya berpikir realistis! Kang Gadang bohong lagi Pus! Doi! Sik! Kum? Kalau menurut saya apa? Ditampung kan di rumah kamu Upaya dia bisa bantuin kamu bikin bolu Ya kan? Kebasah, sarkum! Bang! Sekali lagi bicara, pulang kamu! Yaudah deh Tak bisa disuruti ya Kum? Jadi begini, Pak Ustadz Kalau menurut saya Tanyakan ke Karanadi, Pak Ustadz Karanadinya mau menerima istrinya lagi atau tidak? Pernyataan kamu sudah ada jawabannya Karanadi sudah tidak mengakui Atika sebagai istrinya Ceng? Ya kalau dari saya mah Saya gak tau lagi harus bagaimana, Pak Ustadz Kau? Ya, Pak Ustadz Ya, Pak Ustadz Apa pendapat kamu? Pendapat apa, Ceng? Sirop Sirop Sirop, sirop Oh Join bisnis, Ceng Hehehe Soal istrinya Karanadi Ceng Ceng Ika, Pak Ustadz Ceng Ika, Pak Ustadz Ceng Ika tuh kenapa, Ceng? Hehehe Gelap ini mah gelap Udah, kita ke Musol ada Kita tanya sama Saum dan Kusol Menyebar, menyebar 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 Ngambek 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 Mak Saya sholat dulu Masih ingat sholat kamu? Mak Astagdollah Azim Ya Allah Ika, maaf Mak gak maksud Ya, Mak Gak apa-apa Mak bener-bener kesel, Yoh Tapi akhirnya, Mak Kesian Ya, Yoh juga gak bisa terima sama perbuatannya Atika sebenernya, Mak Gak habis pikir ya, Yoh tuh Cuman dia dateng kesini itu Buat mengakui kesalahannya Iya Dan itu butuh keberanian, Mak Yoh Yoh hargain itu Iya Yoh Yoh kesini disuruh sama Mak Eros Cek Eros? Tapi Mak Eros gak marah-marah kayak biasanya, Mak Yoh bingung tadinya kenapa Tapi setelah tahu semuanya sekarang begini Yoh paham Mak Eros itu mau Jayo ngeliat langsung Ya Allah Pasti nanti kamu lagi yang disalahin Yoh Oh